Oke, kita akan rasa makanan ini adakah ianya sedap ataupun tidak seperti yang diwar-warkan oleh orang-orang ramai Ada yang mengatakan sedap, ada yang mengatakan tidak sedap Jadi mari kita saksikan, sabar dulu bahagia kucing, bagi aku makan lah Iya, nanti kau makan lah makanan kucing Oke, kita rasa oke Alright, bismillahirrahmanirrahim Oke, halo guys, assalamualaikum semuanya dan salam sejahtera Nah, hari ini kita nak buat konten yang lain daripada yang lain yang korang pun tak tahu dan tak sedar Tiba-tiba ada konten yang pelik nih Eh, kucing kenapa? Kucing, oke kucing Oke, tanpa membuang masa mari kita jelaskan Ini adalah mie Soho Yang diproduksi oleh Rato' Alif Syukri guys Dan mie ini banyak yang cakap sedap, banyak juga yang cakap tak sedap Jadi saya rasa saya sendiri yang nak tahu betulkan mie ini sedap ataupun tak sedap, oke? Sebelum kita nak masak mie ini, eh, mie ini Sebelum kita nak masak mie ini, kita kena tahu cara-cara nak masakan Oleh itu, cara-cara penyajiannya adalah rebus mie Dan masukkan sambal udang serta sambal cili Dan siap! Ah, macam itu aja Oh, senang aja nak masak mie ini, senang aja Oh, peningkatan dia produk ini agak Oke, 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 oke Dan kita dah tahu cara-cara nak masak Mari kita masuk ke dalam game Link start tu Baiklah, sekarang kita berada di dapur Pertama sekali kita kena rebus mie ini, oke? Nak rebus mie? Kenalah rebus peki dapur Tutorial memasak guys, eh? Dapur sudah ada, tinggal kita cari kuali Oke, ini biasa kita pakai untuk masak mie lagi Oh my god Tak boleh guys, ini macam terlalu... Kalau kita pakai yang ini mungkin lebih bersih guys, eh? Lebih bersih Jadi saya pilih yang ini ke... Oh, yang... Mie, ya? Maksudnya? Ya, awul lah, ini kau rasa apa yang bagus, awul? Aku rasa ini sebab boleh tak macam-macam Tidak, masak magi Magi, magi ini lah, bagus Oh, ini, oke, kita pilih yang ini guys, eh? Untuk masak magi Alright Masukkan air dahulu Ingat, tutorialnya masukkan air Berapa liter, aku pun tak tahu Yang penting masukkan air Baiklah, lepas itu kita panaskan Kalau kita letak I love you juga Haa, kita letak I love you Betul-betul, saya love you Aik Aik Tidak, api Tidak, api lah Tidak, api Tidak, api kah? Tidak, api Bagaimana apinya? Beli lori-nya, lori jantang, jadi bagi gas itu ada Oh, tonggis ya? Haa, tonggis Aik Bung, ngomong Ya ampun Madi, madi, madi Tonggis ada kemadi? Tonggis 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 tak ada ya, Tonggis Haa? Tonggis kita tak ada ya? Tonggis kita tak ada ya? So, kita terpaksa Masakan minul Masakan minul guys, terpaksa Kita kekurangan bahan bakar, jadi Kita guna cara kita Nampaknya cara pertama kita Yang penting rebus Yang penting rebus Oke, yang penting rebus Mie dan buah bola hingga mendidih selama 2 menit Disawakan kita tak boleh nak rebus Kita pakai Air ini Kita panaskan air ini Kemudian Kita masukkan lah Migi Masak migi pakai ini bendala lah Cuma nak buka ni Eh, cuma nak buka ni benda ni Oh ni Wow 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 Ada apa? Ada kutu banyak Kalau mau Tak tahu apa, tak tahu apa benda ni Tengok kutu Habis Tak boleh Jadi kita akan menggunakan koweng Ternyata inilah jawabannya guys Boleh lah Boleh lah Pakai koweng lagi Kita akan cari mangkuk pula Mangkuk takkan Dulu banyaknya mangkuk Kenapa hilang semua mangkuk ya Wah, ampun Astagfirullahaladzim Siapa ini? Astagfirullahaladzim Kita bagi jauh, kita tuh kayak yang ini Astagfirullahaladzim Siapa punya nih Woy Nyok Ampun geng Mangkuknya Woy Terpaksa, terpaksa Dalamnya ada mangkuk Ada mangkuk guys Yang belum dicuci Ada mangkuk Samun habis Mangkuk sudah ada Sabun mula habis Tapi kita boleh pakai sabun ini kan Ultimate Clean Boleh gak pakai ini? Hah? Nggak tahu Ini sabun cuci pakaian Boleh ya? Boleh ya? Ayo, ayo, ayo Yang penting ada Dia mula-mula Rebus mie dan bebola ikan Oh, oke Rebus dulu Rebus dulu Rebus nih Dengan bebola ikan Dia cakap kan? Bebola ikan ini kan? Mie dan bebola Hingga Oke, oke, oke Aduh Oke, kita rebus dulu Oke Kita masukkan Hot Menggunakan kue Kejapnya Kita tengok Sampai mana Dia boleh Kita akan rebus semuanya Sampai betul-betul lumat guys Ingat Yang penting terendam semuanya Oke, sudah tuh Oke Baiklah Tutup Ini Kita tutup Pastu Biarkan selama Dua minit Oke A few moments later Oke Baiklah guys Setelah Menunggu Selama beberapa Minit Akhirnya Kita akan Lihat ya guys Sekarang Sudah Agak macam Bolehlah Kita akan masukkan Perencahnya Sekarang juga Sekarang juga Tak ada delay-delay Sebenarnya Mie ini Memang Sangat-sangat Sangat-sangat Agak Agak-agak Macam Lain lah Daripada yang lain Tak sama macam Megi-megi biasa Yang kita jumpa Ini mie Bukan Megi Oke Ini mie Bukan Megi Kita dah masukkan Semua Perencah Perencahnya Dan Masa Untuk kita Gauli Hingga Rata Dia cakap Gaul Hingga Rata Dan masukkan Sambal Udang Serta Sambal Cili Betul? Enggamlah Enggamlah itu kan Enggamlah kan Oke Kita gaul Gaul Enggam kan ya Enggam 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 Macam 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 bau Tomiam Tapi bukan Tomiam Macam Bau Sesuatu Yang agak Lezat Ternyata Kita akan Bertemu Sebentar Saja lagi Kita akan Masuk Ke Tempat Kita Ternak Tes Oke guys Setelah Sudah Menggauli Dan sudah Masak Akhirnya Makan kita Sudah siap Lihat Dia memang Sangat Sangat Mengiurkan Sampai Kucing Ini pun Berliru Juga Nak Makan Tapi bagi Belok Kemakan Kucing Oke Kita akan Rasa Makanan Ini Adakah Sedap Ataupun Tidak Seperti Yang Diwar Warkan Oleh Orang Orang Ramai Ada Yang Mengatakan Sedap Ada Yang Mengatakan Tidak Sedap Jadi Mari kita Saksikan Sabar Dulu Pak Kucing Pak Aku Makan Laya Nanti Kau Makan Makan Kucing Oke Kita Rasa Oke Bismillah 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 Ternyata Ternyata Aku Saya Tidak Tau Macam Mana Nak Gambarkan Tetapi Ianya Terlalu Saya Rasa Mungkin Lidah Saya Rosak Ataupun Cara Saya Masak Rosak Ataupun Macam Mana Sekali Saya Rasa Cara Masak Saya Rosak Lagi Saya Rasa Saya Masak Dengan Cara Yang Tak Betul Kut Saya Rasa Saya Masak Memang Betul Tak Betul Kut Saya Pun Rasakan Yang Betul Betul Tak Betul Kut Masak Kejap Kita Panggil Orang Lain Untuk Coba Oke Sebab Saya Rasa Apa Yang Saya Rasa Nih Tak Betul Kut Mungkin Lidah Saya Yang Rosak Ataupun Cara Masak Saya Yang Rosak Kita Panggil Percubaan Kedua Oke Oke Tes Oke Guys Kita Ada Satu Pemberani Disini Yang Berani Mencuba Sebab Saya Dicuba Dan Kita Tahu Adakah Dia Punya Percubaan Sedap Atau Tidak Adakah Anda Yakin Dengan Apa Yang Anda Lakukan Saya Yakin Aku Sudah Tidak Aku Adalah Pencuba Yang Kedua Eh Putih 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 Jangan 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 Kucing Komen Jujur Komen Jujur Komen Jujur Paling Jujur Paling Paling Teksturnya Teksturnya Aku Rasa Mungkin Akan Sedap Mungkin Sedap Ini Apa Mekarika Mito Miam Misoho Hanya Satu Di Malaysia Miso Ho Pian Bismillah Kena 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 Kicap 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 Ambil Banyak Banyak Sikit Bro Apa Barang Ini Tentul Makan Kalau Macam Itu Macam Macam Nggak Rasa Dia Rasa Kuahnya Pedas Tapi Dia punya Mee Memang Begini Kato Cuma Kata Dada 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 Dia punya Mee Memang Begini Kata Macam Rasa Kertas Serius Gila Kalau Rasa Kertas Saya Rasa Tishu Iya Kata Gila Dia Hancur Dia Mudah Rancur Dia Di mulut Dia Rasa Hancur Lembut Betul Aku Salah Masak Apa Kak Saya Rasa Salah Masak Nih Kut Lebih Lama Masaknya Terlebih Lama Kita Menggunakan Kuih Jadi Kita Tidak Tau Maksud Dua Minit Jadi Kita Biarkan Selama 20 Minit Jadi Mungkin Itu Puncanya Kita Rasa Dia Punya Peace Ball Aku Makan Peace Ball Tapi Aku Tidak Tidak Kucing Tak sabar Nak makan Meggi Nih Oh Rasa Ikannya Kuat Rasa Ikannya Kuat Rupanya Kucing Nak Nak Bola Ikan Nih Mua Rasa Ikannya Kuat Siapa Pencinta Ikan Boleh Makan Kucing Memang Cari Ikan Dari Tadi Dan beri komen Review jujur Guys Review jujur Kuahnya Pula Kuahnya Dia berlemak Dan pedas Berlemak Dan pedas Dia seumpama Laksa Sarawak Kalau Kau pernah makan Sarawak Beginilah Rasa Kuah Laksa Sarawak Dia Sedap Sedap Antara Semuanya Kuah Paling sedap Kuah Paling Sedap Oh Senang Cerita Ini memang salah Masak Sebab Mie Terlalu Lembut Tak Tahu Juga Tak Pasti Tapi Dari Perspektif Saya Rasanya Tadi Dia Kurang Sebati Dengan Gaulan Benda Oh Kurang Sebati Kalau Kalau Salah Daripada Tukang Masak Ya Mungkin Masak Masaknya Problem Si Sofian Sofian Aku Tahu Siapa Yang Problem Ataupun Produk Ini Memang Bagi Rasanya Memang Mie Soho Rasa Aslinya Memang Begini Kita Tidak Boleh Tidak Tidak Cerita Rasa Sebenarnya Betul 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 Oke Kalau Macam Itu Aku Aku Salah Masak Dan Cara Masak Masak Tak Betul Sekar Masa Apa Yang Ada Maklum Kita Hanya Hanya Orang Insan Biasa Manusia Yang Melakukan Kesilapan Kita Hanya Insan Biasa Yang Sering Melakukan Kesilapan Lari Kes Lari Kes Tapa Geng Oke Kalau Kalian Pandai Masak Dengan Betul Rasanya Akan Begini Kalau Masak Dengan Cara Yang Tak Betul Rasanya Macam Gini Terpulang Daripada Tukang Masak Tersebut Oke Oke Sampai Disini Sajalah Kita Jangan Lupa Subscribe Ombung HH Ada Dekat Bawah Dan Penjahat Soldier Dekat Bawah Mantul Jumpa Lagi Di Konten Akan Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ternyata Guys Disini Aul Memang The Real Legend Guys Nampak Dah Disini Dia Makan Masakanku Walaupun Tak Kena Di Lidahku Tapi Kena Di Lidahnya Maksudnya Aul Ini Memang Lidahnya Lidah-lidah Malaysia Lidah Malaysia Dari Lidahnya Sudah Inilah Endingnya Bye Jangan Lupa Subscribe Awl Army Awl apa Awl apa Awl apa Ini YouTube Channel Awl People Awl People Guys Awl People Ok Sampai disini Saja Makanan ini Dihabiskan oleh Seorang Awl People Bye Bye kalau kita tarik dia, dia macam tak bercantung ni mie dia bercantung, jadi so tak pandai masak sebenarnya biasalah bujang, dia pandai masak nasi goreng je sebenarnya nasi goreng pun tak pandai, semua tak pandai jadi mungkin isteri untuk so je boleh masakkan untuk so kot nanti sekian terima kasih